Paskah adalah perayaan agama Kristen yang merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Selama masa Paskah, umat Kristiani biasanya memperhatikan beberapa tradisi dan praktik yang tidak berasal dari Alkitab. Dalam video ini, kita akan melihat beberapa hal yang ada di dalam Paskah yang tidak berasal dari Alkitab. Pertama, adalah telur Paskah. Telur Paskah adalah salah satu simbol terpenting dalam perayaan Paskah. Tradisi ini berasal dari tradisi pagan, di mana telur dianggap sebagai simbol kehidupan baru. Dalam tradisi Kristen, telur Paskah sering dicat dan dihiasi dengan gambar-gambar keagamaan, dan biasanya diberikan sebagai hadiah kepada keluarga dan teman-teman. Kedua, adalah kelinci Paskah. Kelinci Paskah juga berasal dari tradisi pagan, di mana kelinci dianggap sebagai simbol kesuburan dan kehidupan baru. Dalam tradisi Kristen, kelinci Paskah sering dipakai sebagai simbol kehidupan baru yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari kematian. Ketiga, adalah hot cross bun. Hot cross bun adalah roti manis yang biasanya dikonsumsi selama masa Paskah. Roti ini biasanya dihiasi dengan simbol salib, dan berasal dari tradisi pagan yang merayakan musim semi dan kesuburan. Dalam tradisi Kristen, roti ini dianggap sebagai simbol kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Keempat, adalah pasves. Pasves adalah perayaan Paskah di Belanda yang berasal dari tradisi Kristen dan pagan. Selama pasves, orang Belanda biasanya memperhatikan beberapa tradisi yang tidak ditemukan di dalam Alkitab, seperti dekorasi dengan telur Paskah dan kelinci Paskah, serta konsumsi makanan khas Paskah, seperti hot cross bun. Kelima, adalah Easter Parade. Easter Parade adalah perayaan Paskah di Amerika Serikat, yang juga tidak ditemukan di dalam Alkitab. Selama Easter Parade, orang-orang berjalan di jalan dengan pakaian yang indah dan penuh warna, sambil memegang bunga dan dekorasi Paskah. Dalam kesimpulannya, meskipun beberapa tradisi dan praktik dalam perayaan Paskah tidak berasal dari Alkitab, mereka masih memiliki arti dan simbolisme yang penting bagi umat Kristen. Mereka juga menunjukkan bagaimana perayaan Paskah telah berkembang dan berubah selama berabad-abad, dan menjadi perayaan yang penuh warna dan keindahan. Paskah telah berkembang dan penuh warna dan penuh warna dan penuh warna dan penuh warna. Terima kasih.